Atau bulan Mei kita mulai? April, Mei, Juni, Juli, oke. Sudah 13 mahasiswa yang hadir ini dengan kita, ada Putri Fitri Ayunengsi, ada Rahmatidaya, Rakyatka, alright. Alright, bagi yang baru gabung, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, oke, selamat siang. Oke, saya ulang lagi deh, Assalamualaikum Wr. Wb. Itu salamnya Muslim ya, Assalamualaikum. Nah, sekarang salamnya orang Indonesia, selamat siang. Selamat siang, Mr. Selamat siang, Mr. Kalau salamnya orang Minang, apa? Ayo, salamnya orang Minang. Nggak ada salam, ketemu sama orang, apa salamnya? Nggak ada salam, diam-diam aja. Ayo, apa orang Minang? Nanyu kabar, Nek, Mr. Nek, kabar. Lucu kan? Kalau saya masuk kelas, Assalamualaikum, Mbak Kabar, Sadonyo. Tapi nggak apa-apa kan? It's okay. Mungkin cara pengucapannya lagi. Kalau pakai oi, sopan nggak? Oi. Kalau pakai oi, sopan nggak? Oi, oi. Nggak, Mr. Nggak ya, oi itu nggak sopan ya. Jadi, tetap kalau orang Minang, tetap menggunakan, pertama, pasti, Assalamualaikum, pagi, pagi, sadonyo, atau siang, sadonyo, Mbak Kabar, Mbak Suwa, Mbak Li, di kelas, intermediate tipping skill, seperti itu. Oke, now, that's the cracky joke, bercandanya, ice breaking. Today, we will talk about details dari grup 2 dan grup 3. Last week, we had listened from grup 2 about details, tapi mungkin akan saya ulang sedikit, karena minggu kemarin penjelasannya belum saya berikan. Dan hari ini kita akan mengundang grup 3 untuk presentasi about details. Tanpa berlama-lama, I'd like to show you the portpoint. Bentar, ini. Oke. Grup 2 dan grup 3. Nah, ini grup 2. Oke, grup 2. Sebelum kita masuk ke grup ketiga, I'd like to repeat again grup 2. Ini grup 2 kemarin. Bisa dilihat ya, yang grup kedua. Can you sit? Ya. Bisa, bisa. Bisa, oke. Alright, nah, ini ada Iqbal Nur Ardian, Yulika, dan Intan Puspita. Iqbal ini yang tidak ada waktu itu ya. Sudah hadir, Iqbal Nur Ardian, jadi Yulika, dan Intan Puspita. Nah, grup 2 kemarin membahas tentang ini, details. Ini ada yang baru masuk, Rahul Irwinda. Oke. Ini balik-balik saya ini. Oh, bukan. Yang ini. Unfortunately, though, students who learn English as a foreign language and students who... Ini juga disebut dengan details. Ya, yang Raul dan Highland ini juga details. Kemudian, kenapa dinyatakan details? Karena memang fungsi dari kalimat ini mempertegas kalimat yang di atas. Unfortunately, unfortunately, ini maksudnya sayang sekali. Atau, ya, belum milan artinya sayang sekali. Students who learn English as a foreign language. Students who learn the language. Jadi, pelajar yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan pelajar yang belajar bahasa tersebut, ya, the, disini the language, ini refer ke English. Bahasa tersebut sebagai bahasa kedua, sifatnya berbeda katanya. In fact, pada kenyataannya, mereka menciptakan diverse pedagogical circumstances. Nah, itu maksudnya Highland, different linguistic profisiensis, and intuitions about language. That's from Highland. Ini juga sudah dibahas kemarin. Dan juga ini, besides lack of reading, ini juga details, sari, soliha, dan lain-lain berjadinya. Jadi, yang namanya details, ada tiga bentuk. Pertama, ada kutipan, citation. Kutipan ada dua. Satu, kalau yang pakai tanda kutip seperti ini, ini dinamakan dengan kutipan. Ada tanda kutip. Seperti lampu merah. Kenapa disebut lampu merah? Seharusnya kan bukan lampu merah. Seharusnya apa namanya? Lampu apa, coba? Lampu warnanya aja, enggak merah. Merah, hijau, kuning. Eh, merah, kuning, hijau. Seharusnya dibilang lampu merah, kuning, hijau dong seharusnya. Bukan lampu merah. Lampu apa namanya? Ayo, apa namanya? Lampu apa? Kok zebra? Kalau zebra cross, tempat penyebrangan. Ayo, apa istilahnya? Lampu merah, kuning, hijau. Lampu lalu lintas, mister? Lampu lalu lintas. Iya, betul. Seharusnya itu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Lampunya sekarang tipenya banyak. Ada yang di atas pakai warna putih, pakai CCTV sekarang. Jadi, beda-beda ininya, perkembangannya. Kalau ini ada yang baru gabung. Siapa ini? Hikmatika markdatila. Oke. Nah, jadi kembali ke sini, dari lampu itu, itu kutipan kan ada dua tadi ya. Kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dinamakan dengan paraphrase. Seperti misalnya, kalimat sumber adalah makanan-makanan rendang dari Provinsi Sumatera Barat. Misalnya, makanan rendang dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalimat tersebut diambil oleh, saya ambil misalnya, saya mengutip. Tapi saya ubah dan kalimat saya menjadi Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan makanan rendang misalnya. Nah, jadi hal tersebut dinamakan paraphrase. Seperti ini, kalimat yang ada di Sari dan Solikhah. Beside lack of reading, lack of writing exposure and low motivation to learn English academic writing are some factors that affect students' writing performance in EFL setting. Ini berarti paraphrase, berarti bukan kalimat si Sari, tapi saya penulis ini menyadurnya ke kalimat dia. Ini juga details. Jadi, kutipan juga details. Kemudian fakta juga details. Yang ketiga, ilustrasi juga menjadi details. Yang tidak menjadi details adalah opini atau cerita. Itu bukan details. Meskipun fungsinya sebagai details. Tapi dalam hal akademik, details sebagai atas tiga itu. Kutipan. Yang kedua, ilustrasi. Ilustrasi bisa berupa data statistik ya. Persen-persen seperti itu atau koma-koma. Nah, misalnya harga barang sekarang turun misalnya. Mudah-mudahan harga barang turun sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya misalnya. Nah, itu menjadi fakta. Itu ilustrasi. Yang ketiga, details bisa berupa pernyataan fakta. Nah, memang terjadi misalnya seperti apa ya. Terjadinya kesilakan misalnya di jalan antara padang dengan padang lebih tinggi. Misalnya jalan raya padang lebih tinggi. Memang ada kejalanan sana. Berarti itu fakta. Oke. Kemudian. Oh, selesai. Thank you. Nah, ini grup dua. Sekarang kita. Grup dua kemarin sudah presentasi ya. Sudah, Mister. Sudah. Oke. Ada Iqbal, Yulika, dan Intan. Oke. Ini saya stop sharing. Nur Hakiki baru masuk. Now, I will share kelompok ketiga. Grup tiga. Silakan grup tiga yang mau presentasi. The time is yours. Oke. Silakan. Ada Fitriya Ayu Ningsi, Ega Pamula Mukti, dan yang ketiga ada Gema Wahyu Ilahi. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok tiga yang membahas tentang details. Kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Pembacaan pertamanya, yaitu yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Gema Wahyu Ilahi. Kepada Gema, kami persilahkan. one, we can see that Terima kasih telah menonton 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 Kenapa ini Sinyal Terima kasih Jadi Pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Jumlah perempuan Jumlah perempuan Jumlah perempuan 95% Jumlah perempuan Gimana itu Untuk menguji kebenarannya bagaimana Bagaimana Kita harus Kita harus cek dulu uji kebenarannya Karena makanya ada namanya BPS Badan Pusat Statistik Nah, jadi data-datanya bisa kita cross-check di situ ya Oke Nah, berikutnya yang bagian Bagiannya Fitriya Ini Ahmad Rizal baru gambar Fitriya ini Kenapa ini menjadi details? Baiklah Kenapa kata it has 30% itu saya bilang detail mister Karena itu kan merujuk kepada Problem of Indonesian Eiffel Student in Writing Tesis in the File of English Education Mister, judul yang diatasnya mister Ya, ya Ya, terus itu tuh Yang kata it itu tuh merujuk kepada itu tuh Jadi maksudnya menjelaskan tentang masalah Tentang Eiffel Tentang murid Masalah tentang penulisan tesis di Indonesia mister Jadi ini perbandingan antara dua kelompok Yang pertama kelompok GRG1 dan GRG2 mister Hmm, oke Tadi ada Jadi Fitriya bilang itu tuh Itu tuh itu maksudnya apa? Maksudnya gini mister Yang it ini mister kan Itu kan artinya nya atau ini kan mister Oke, ya Ini pronoun ya Betul Jadi it yang itu tuh mister Oke Itu tuh Jangan pakai itu tuh Ganti kata itu tuh Itu tuh itu kurang akademik Itu B dari menteri itu mister Maksudnya jelasinnya mister Oh Itu tuh Kalau di Bali itu ayam betutu namanya Jadi ingin merujuk kepada judul dari teks tersebut mister Oke Jadi yang maka Ya jadi yang bagian dari materi saya Menjelaskan tentang perbandingan antara kelompok GRG1 dan GRG2 Oke GRG1 dan GRG2 Jadi dia mendukung statement dari judul berarti ya Jadi disini ada first group First group kelompok pertama Preferred finding sources the most problematic item Nah nanti kalian ini Ini berarti penelitian ini menemukan bahwa Menemukan sumber-sumber bahan bacaan atau literatur Menjadi bagian paling sulit bagi grup pertama Nah jadi 30% Second group Jadi memang ini details Karena dia Dia tidak berfungsi sebagai kalimat topik Juga tidak berfungsi sebagai argumen Karena dia tidak berpendapat disini Dia hanya memberikan Ini loh data statistiknya seperti itu Kenyataannya tuh seperti ini gitu Ya Fit mouse problematic items Oke Alright sampai disini Berarti sudah ini ya Dapat ya Keterangan bahwa memang Yang namanya details itu ada tiga Pertama ya yang dalam bentuk seperti ini Adanya data statistik Angka-angka Makanya kalau bahasa akademiknya seperti ini Kalau ada kalimat Seperti Dia cantik misalnya Atau dia ganteng misalnya Kata cantik dan ganteng itu Tidak bisa diukur Bisa tidak diukur Ada yang bisa mengukur Tidak mister Nah misalnya Ini Ini saya ambil Misalnya apa ya Ini saya punya Halo Nah connect ya Nah Nah jadi Ini penggaris Bisa misalnya si Fitria Kalau cantiknya Fitria Saya ukur pakai ini Bisa Tidak mister Tidak mister Tidak mister Itu adalah Hah Apa Adalah apa Ini adalah penggaris Nah jadi Penggaris ini Ini untuk Numerical value Sesuai dengan angka-angka Jadi kalau Kualitatif Misalnya statement Seperti cantik Ganteng tadi itu Tidak bisa diukur Ya jadi Jangan Jangan pernah kita bilang Cantiknya 20% Tidak bisa Nah itu Kekurangannya Matematika di sana Ya Kalau bahasa Kelebihan bahasa Dia Lebih dari sekedar Angka-angka Lebih abstrak Lebih complicated Nah jadi Itu ya Details berupa Angka seperti ini Yang disebut dengan Data statistik Yang kedua Details berupa fakta Fakta misalnya begini Kalimat pertamanya Anak bulurah cantik Misalnya Atau anak bulurah ganteng Misalnya Lalu kalimat berikutnya Dilihat Banyak teman-temannya Yang menyukai dia Dia menjadi Pelajar favorit Di sekolah Misalnya Nah berarti Itu salah satu Indikator Dari cantik tadi Atau ganteng tadi Seperti itu Ya Salah satu Salah satu indikator ya Kalau misalnya Indikatornya banyak Ya silahkan Makanya Rukun iman Rukun islam Tau ya Tau Nah itu indikator Jadi kalau menilai Menilai Memang sih Allah yang Mau tahu Tapi kita punya indikator Rukun iman Rukun islam Rukun islam Apa yang pertama Ayo Rukun islam ada Lima Lima macam Satu Mengucap dua kelima Zahadat Nah Sembayang Salah Tiga Kuasa Kuasa Empat Sembayang dekat Lima Naik haji Bagi yang mampu Nah naik haji Bagi yang mampu Yang nomor lima ya Iya bisa Kan bener tuh Allah Penghasil lagi Mampunya Jadi bagi yang mampu Bayangkan Kalau lima ini Bisa makan Yang empat ini Naik haji Berarti Kalau Kalau gak kecapein Naik haji Berarti gak nyampe Islamnya Nah makanya Bagi yang mampu Nah empat ini Kalau udah Terselenggara dengan baik Berarti Islamnya udah berdiri Ini yang harus dipertanian Jadi Gak usah mikir-mikir deh Sunni Sia Segala macam Itu Gak usah Itu ranahnya beda Nah kalau rukun iman Ada berapa Satu Berjaya kepada Allah Oke Dua Berjaya kepada Melayu Melayu Tiga Berjaya kepada Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Empat Saya kepada hari Kiamat Kiamat Kitab Kitab Sisi Al-Quran Kelima Saya pada hari Kiamat Kiamat Kenam Bencaya Kedah 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 Buruk Nah yang namanya Rukun iman Ini kan berarti Sifatnya personal Pribadi Masing-masing orang Nah cuman Ada indikatornya Misalnya dia Percaya kepada Allah Apa indikatornya Berarti dia Berbuat baik Kepada Sesama manusia Indikator seperti itu Yang kedua Kepada Malaikat Dia tahu Malaikat Mencatat Tapi dia Masih juga Berbuat jahat Indikator Berarti Kurang Dan terus Itu contoh Jadi di dalam Anggama saja Ada istilahnya Indikator Nah di dalam Teks juga Begitu Ada namanya Indikator Jadi yang Menjadi Indikator Details Adalah Satu Dia berupa Data kuantitatif Yang bisa Angka-angka Seperti ini Yang kedua Dia berupa Pernyataan Fakta Fakta Dan yang ketiga Dia Berupa Kutipan Nah disini Kebetulan Di kelompok tiga Tidak ada kutipan Saya lihat Yang Sebentar Oh iya Nggak ada Kutipan Ini semuanya Data yang diambil Betul Nah Sementara Di grup kedua Details yang Ditonjolkan adalah Berupa kutipan Dengan adanya Tanda kutip Jadi ada Beberapa Indikator It's very interesting Very exciting Karena Misalnya seperti Ini ya Tadi Kenapa Pertanyaannya begini Kenapa Menjadi Kenapa Kata yang Ditonjolkan Disitu Percaya Di rukun iman Ini kita Bahas sedikit Itu Coba Ada yang Mau Mencoba Menjelaskannya Atau Menjawabnya Kenapa Menggunakan Kata Percaya Kepada Allah Rukun iman Ada Enam Enam Macam Atau Enam 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 Susunan Atau Enam Hierarki Ini di record Nanti Didengar Sama Yang lainnya Ayo Apa Ada yang Mau Mencoba Menjelaskan Nggak Kira-kira Ini kita Berpikir Secara Logika Aja Ya Nggak usah Terlalu Berpikir Secara Gema Mister Ya Silahkan Gema Ada yang Mau Gema Jelaskan Percaya Percaya Kayaknya Gema Jaringannya Hilang Mister Oh Jaringannya Oke Kalau Apa 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 Sama Seperti Bahasa Inggris Ketika Kita Menyampaikan Ke orang Indonesia Tentu Diksinya Harus Diksi Bahasa Indonesia Jadi Ada Dari Apa Bahasa Arab Ada Tiba Di Bahasa Indonesia Nah Menyampaikannya Ke orang Orang Dengan Bahasa Sederhana Lebih Klop Kenapa Percaya Ya Kalau Gak Percaya Yang Namanya Percaya Berarti Kan Menganggap Yang Di depan Kita Ada Bako Bako Ada Kemudian Karena Ada Dia Kita Berikan Pernyataan Bahwa Dia Exist Percaya Kepada Allah Berarti Allah Itu Ada Banyak Lagi Tuan Kebunan Nah Cama Seperti Itu Dengan Ini Analoginya Persamaannya Seperti Itu Jadi Bukan Kita Bukan Sampai Ke Level Itu Enggak Tapi Ini Intertext Tadi Jadi Untuk Mas Owen Itu Logikanya Secara Intertext Karena Pernah Ditanya Sama Yang Non Muslim Kenapa Ada Hal Seperti Itu Six Pilar Of Islam Dalam Bahasa Indonesia Six Pilar Of Islam Di Bahasa Indonesia Rukun Iman Yang Namanya Rukun Kalau Gak Ada Satu Gak Cukup Gak 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 Lengkap Berarti Berarti Sama Indikator Indikator Kenyang Apa Berarti Dia Makan Dia Minum Kalau Gak Dia Makan Tapi Gak Minum Gak Bisa Dia Minum Aja Gak Makan Juga Gak Bisa Itu Rukun Namanya Jadi Kalau Namanya Six Pilar Of Islam Seperti Itu Pilar Ternyata Pilar Pilar Kalau Pilar Itu Seperti Tiang Ya Yang Membangun Sebuah fondasi Kalau gak ada satu tonggak roboh dia Konsepnya sama seperti itu It's interesting Jadi nanti ketika Kalian membaca details Ataupun memberikan keterangan kepada orang banyak Berikan details yang relevan Yang sesuai Alright so I think we have reached the last meeting Thank you Ini saya stop sharing Oh sepertinya cukup sengajam It's interesting to talk about that Details so far Jadi kalau saya sederhanakan Pertama dari awal Kita sudah membahas tentang Yang dimaksud dengan fakta Sorry Kita membahas tentang claim After we talk about claim And then we discuss about fact Fakta Bagaimana menemukan fakta Dari sebuah teks Kemudian kita juga Belajar tentang Claim Lalu Kutipan Dan terakhir Tentang details Di dalam sebuah teks Apapun teksnya saya lihat Bahkan termasuk Apa Seperti hadis nabi Al-Quran Dan juga disitu ada details Disana Jadi ada Apa ya Semacam Keterangan pelengkap Kenapa ini terjadi Kenapa ini terjadi Jadi semuanya sangat Runtut gitu Sangat Apa ya Secara keseluruhan Sangat rapi Dan Butuh Intelijensi yang Tinggi untuk Mengambil inti sari Dari Pesan yang ada Dalam itu Bahasanya sangat tinggi Kalau Kalau saya Coba memaknainya ya Kalau Contohnya seperti itu Kalau di dalam teks Bahasa Inggris Sesunan ada jelas Kalimat topik Lalu diikuti dengan Supporting sentences Mesti ingat Kalau sebelumnya saya jelaskan The first sentence is called Topic sentence Atau Main idea Main idea dia tidak tertulis loh Main idea gak tertulis Dia implicit Yang tertulis itu Disebut dengan Topic sentence Makanya dia disebut Topic Top di atas Pick di atas juga Topic sentence Dikuti oleh Supporting sentences Dan baru di tengah-tengah Tekst itu disebut dengan Details Begitu ya So I think you have known so far Sudah mengetahui sejauh ini Tentang Jenis-jenis tekst seperti itu Nanti Kita Ujiannya Ujian akhir semester Nanti kita akan Saya akan memberikan link Kepada Anda Soal TBIA Dan soal TBIB Akan berbeda Jenis Jumlah soalnya Hanya 10 Lima soal pertama Berupa multiple choice You pilih yang mana Menjadi Fakta mana yang Klaim Mana yang menjadi Details Dan Lima pertanyaan berikutnya Ini dalam Bentuk Menjawab pertanyaan Berupa Open question Pilih Mana Bagian dari Text yang termasuk Details Dan kenapa Seperti itu Itu tujuannya kita Presentasi That's the reason Why we do this Presentation I will give you The test And then After that You will answer The question Jawab pertanyaannya Oke I think that's That's the vote Today I'm going to send you The link to our attendance Link kepada Absensinya Ini silahkan Ini Biar keluar Apakah bisa Sudah diterima Pesannya untuk Link ke absensi Sudah mister Sudah mister Silahkan diisi Sebelum kita Bubar Ada pertanyaan Any question Silahkan Oh pada diem Dia membisu semuanya Ada Ini Siapa ini Putri Indah Sari Fitri Ayling Sih Diamnya Lagi ambil absen Miss Oh ambil absen Pantesan Oke Intan Puspita Kemudian Hai Tadi Intan Puspita Ada penampakan Di sebelahnya Iya mister Sorry mister Oh Oke Saudaranya Atau Saudara Saudara Mister Oke Saudara Bukan saudara Ya Alright Eh itu Itu di Di ini loh Di kamar Oke Sebelum ini Please turn on Your camera Mau saya ambil fotonya Untuk laporan Nah Coba Rauda Rauda Ini mau saya foto Ini Roviza Walni Siapakah yang Roviza Walni Udah Sofia Dwi Maiza Sani Atul Husni Oke Indah Dwi Yanita Putri Rahul Irwinda Bener Rahul Opisinya Ah ini Sani Atul Husni Mana nih Oke Satu I will take The picture One Two Three Oke Ini HP saya Ada tanda Bendera Indonesia Ya Karena Kalau gak pakai ini Orang kadang Ada yang mikir saya Kayak Chinese Kamu Chinese ya Katanya Oh saya orang Indonesia Murni Indonesia Oke Alright Thank you Sebelum ini ada pertanyaan Sebelum bubar Kenapa Kenapa Mau pertanyaan Apa Pertanyaannya apa Uas kita Oh Uas Uas Oke Uasnya Disesuaikan Dengan jadwal Uas Yang dikirim Dari fakultas Udah terima Suratnya Udah Nah Jadi sesuai jadwal itu Soalnya gak banyak Cuman 10 soal Terus nanti Udah itu aja Kapannya nanti Akan saya kasih tau Pada hari Insya Allah hari Kalau gak hari ini sore Kalau gak besok Tanggalnya Nanti Saya tanyakan dulu Kalian hari itu Tanggal itu Apakah ada jadwal Di klas yang lain Biasanya mungkin juga Kita di hari Rabu Untuk Puas Kita gak Gak ada Google Meet Untuk puas Akan berupa Google Form Silahkan diisi Ya Alright Ada pertanyaan lagi No Okay Alright So That's for today Thank you for coming This is the last Online class For intermediate reading skills Maybe I'm not gonna meet you Again After this In this class So I hope you pass Mudah-mudahan semuanya lulus Minta kuliah ini Karena nilainya Nilai berproses ya And Selama berinteraksi Baik online Kita Kita putus nyambung Putus nyambung Gara-gara internet I'm sorry Dan juga Thank you Rahul For accompanying me To be your chair Chairperson Jadi ketua kelas Thank you Semoga 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 ujahnya sukses ya Untuk semua Mata kuliah juga Okay So Thank you For your coming And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Svižas k Butteruan Hála Lá, hvað verið y Tai okvæðu Uh-v×K Svega Heiðadi Hvað er Or milyfi Þeir hafa